Kejang pada bayi adalah kondisi yang mengkhawatirkan. Ketika bayi kejang, seringkali orang tua panik dan bingung harus melakukan apa. Nakita.id telah mewawancari pakar untuk mengetahui cara tepat mengatasi kejang pada bayi baru lahir. Yuk saksikan videonya sampai habis. Jadi kalau usia 6 bulan sampai 5 tahun, kejang yang disertai dengan demam itu kita kenal dengan kejang demam. Namun kita boleh sebut kejang demam jika kita harus memastikan dulu nih bahwa penyebab kejangnya memang demam. Banyak hal yang harus di evaluasi. Yang pertama, pastikan kondisi bayinya anaknya antara umur 6 bulan sampai 5 tahun itu dalam kondisi sadar setelah kejang. Jadi jika kejang, kemudian dia sadar penuh. Jadi abis kejang dia nggak cenderung hidup, tapi benar-benar bangun, kontak ada yang kuat. Dan yang bicara bisa kalau udah di atas umur 5 tahun, 4 tahun kan tentu udah bisa di atas bicara ya. Tapi kalau misalnya bayi 600 tahun, tentunya dia elok sama orang tuanya. Bisa senyum kembali dan bisa benar-benar sadar penuh setelah kejang. Dan memang kesertai dengan demam, kita bisa pikirkan kejang demam. Tapi jika bayinya atau anaknya setelah kejang dia itu memang cenderung langsung tidur, kemudian tidak sadar penuh, bahkan dibangunkan untuk sulit, maka kita tidak bisa bilang kejang demam. Meskipun memang ada demam waktu kejang, pikirkan kemiskinan yang lebih berat. Seperti diantaranya adalah infeksi di saluran sistem sarah pusatnya. Atau misalnya nih, ada diare, ada muntah-muntah berulang. Diare, muntah, banyak sekali kuat cairan, dia nggak mau minum, nggak mau makan. Tentu penyebab kejangnya bukan karena demam. Ternyata karena kekurangan cairan, kekurangan elektrolit gitu ya. Itu juga bisa membuat anak mengalami kejang. Jadi, jika kencang pada usia antara 6 bulan sampai 5 tahun, ingat selalu pikirkan A, B, C gitu ya. Kalau misalnya kita ingat-ingat, yang pertama harus dilakukan adalah selalu A, B, A itu RW, jalan nafas. Jadi, pastikan bayinya dapat bernafas dengan baik, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kejang tadi, pertama, ibu jangan panik dulu. Jangan panik, kemudian pastikan tadi lingkungan semuanya aman. Karena tadi ya, kalau kejang bisa membentuk di, misalnya di tempat tidur ada dindingnya, bisa saja di kelojotan kejang membentuk dan memahayakan. Diposisikan bayinya atau anaknya itu dengan yang aman. Kemudian, bayi nafasnya dalam arti segala sesuatu yang misalnya mengikat di daerah lehennya, dibuka rah, baju, semua, kacing, boleh dilepas. Jika misalnya bayinya atau misalnya anaknya itu dudur lagi pakai scarf gitu, misalnya itu dilepas semuanya, gitu ya. Pastikan aman. Kemudian diposisikan, boleh diiringkan. Nah, kalau memang pernah kejadian kejang karena demam segerutnya dan punya obat anti kejang yang biasanya dimasukkan lewat anus, itu boleh diberikan. Jika memang sudah punya pengalaman sebelumnya, memang ada seperti itu, boleh diberikan untuk menghentikan kejang secepatnya. Namun juga memang belum pernah dan baru pertama kali, itu hal awal yang bisa dilakukan. Dan diingat, jangan lupa tidak boleh dimasukkan ya, jarbi atau sendok atau bahkan memberikan minum. Kadang-kadang ada itu yang jawa dulu, percaya, berikan kopi atau bau-bauan segera-segera diberikan, jangan. Nanti malah tersedak, malah bahaya. Jadi, segera berikan semua itu dengan baik. Jangan masukkan jari, jangan masukkan sendok, jangan beri minum. Kemudian, bawalah ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, kalau kejangnya pada umur antara 6 bulan sampai 5 tahun, dan kita yakin penyebab kejangnya adalah demam. Jadi, bukan karena infeksi, bukan karena kekurangan cairan atau kekurangan elektrolit, atau juga bukan karena kekurangan oksigen gitu ya, penyebab kejangnya. Kalau di kejang demam, sebenarnya kejang demam itu tidak berbahaya. Tidak mengakibatkan gejala sisa yang berbahaya pada anaknya. Dia tetap bisa memiliki kemampuan, kekembang, semua yang sama seperti anak-anak lain. Tapi, jika memang kejangnya kalah sebab yang lain, misalnya kalah infeksi di otak yang sangat berat, setelah kejang tidak sadar, bahkan mengalami koma gitu ya, maka hal tersebut bisa menimbulkan gejala sisa, tergantung gejalannya sisa-nya apa. Ada yang bisa, misalnya perkembangan yang terlambat, mungkin bicara yang terlambat dibanding anak sehuburnya, atau tidak bisa melakukan kegiatan yang sama seperti anak seusianya dia. Itu gejala sisa yang mungkin bisa terjadi jika kerja tidak diatrasi dengan tepat. Itu dia moms penjelasan pakar tentang kejang pada bayi. Jangan lewatkan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya, hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.